rey ha ha tv nya kinclong gambarnya juga kinclong bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channelnya nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa kita belajar bersama yang pertama kita być terbaiki diri sendiri dan salam buat temanku dari Saban darili rahasia dan selamat menikmati Tuhan yang mahal lancarkan diberkahi seluruh hidupnya ya dan seluruh rezekinya oke kali ini saya akan usur yaitu kevisap ya, key vision ya 20 inci kusakannya, kata pemiliknya agak astar ya, hidup hati oke, kita langsung ke PRKP, salam oke saudaraku ya kita langsung ke TKP ya kali ini pasiennya televisi sub ya vision personal 20 inci nah ini 20 inci oke kita lihat dulu tipenya, ini tipi jadu saudaraku ya, tipi ini kata pemiliknya tidak mau hidup ya, hanya nyala aja indikatornya merah begitu saudaraku katanya tidak mau setar, coba kita colokan listriknya kita colokan dulu listriknya nah itu nah, kemudian kita tombol disini tidak mau hidup saudaraku ya harusnya begini langsung nyala ya ini layarnya juga tidak oh ada, tapi gelap ada gelap hidup mati, hidup mati ini kata pemiliknya begini, begitu hidup mati lagi tapi gelap saudaraku ya harusnya terang gelap itu ada kayak gitu aja oke, sekarang kita lihat tipenya ini tipenya saudaraku, lihat 20S20MS2 keterangannya hidup mati hidup mati kita langsung bongkar oke, ini bentuk fisiknya seperti ini saudaraku ya jadi ini keterangannya kata pemiliknya hidup mati hidup mati tapi tidak disampaikan kalau layarnya gelap ya oke oke coba sekarang kita bongkar dulu saudaraku ya tipi jaman bahadur ini kita lihat disini ini serapisik ya tidak ada yang masalah ya elko-elko bagus semua tidak hamil kita gak tahu kita cek dulu ini menggunakan IPT masih IPT-nya semua bahadur oke sekarang kita bersihkan dulu seperti ini harus dipakum ya kalau disemprot ribunya tidak kakar-kakaruan kita paku aja oke Udah bersih Oke suruh aku ya Setelah kita pakum Semprot Kemudian kita bersihkan menggunakan thinner Prosesnya seperti ini Itu soal jadi urusan belakang Yang penting bersih dulu disini Kita bersihkan ya Kayak kerak-kerak kayak gini Jadi kita bersihkan sampai bersih Itu yang sudah saya bersihkan Angkanya kelihatan Dan ini yang belum dibersihkan Lihat itu Jorok seperti itu Nah nanti kalau sudah kita bersihkan Seperti ini Ini ya Nanti akan kelihatan Angkanya nah itu Oke Jadi bersihkan Supaya lebih mudah untuk Lebih enak juga Atau mendianuksa Oke suruh aku ya Sekarang sudah kecelong ya Mantap udah bersih Seperti baru lagi Oke sekarang kita solderi ulang dulu Oke suruh aku ya Proses solderi ulang sudah selesai semua Sekarang kita ganti dulu elko ya Terutama yang kita ganti Ini adalah elko Yang mengarah ke bagian heater ya Yang mengarah yang Biasanya 250 pol atau 10 mikro Itu yang kita ganti ya Supaya Arusnya Bisa stabil normal Dan bisa Menyupli Tabung dengan baik Ya begitu suruh aku ya Kemudian Masalah gagal start ya Jadi hidup mati Hidup mati Ini sudah berkali-kali Menghidup mati Setelah saya coba Betul Hidup mati Hidup mati Nah Untuk hidup mati sendiri Biasanya ada Transistor ya Transistor yang bermasalah ya Jadi hambatannya Enggak bagus Sehingga Menimbulkan hidup mati Hidup mati Itu bisa juga disebabkan oleh elko Yang sudah korosi Atau sudah Rosak ya Sementara Saya akan coba dulu Ganti dulu elko nya Yang bermasalah ya 250 pol Kemudian Yang lain-lain juga Nanti akan saya Lihatkan semuanya Yang diganti Oke Terus ikuti Channelnya Nusantra Elektronik Terus ikuti Ini 250 pol 10 10 mikro Nah Itu perhatikan baik-baik Ya Ternyata memang Rusak ya Tuh Nah Kelihatan ya Rusak ya Enggak usah diukur Sudah Kelihatan rusak 250 pol 10 mikro Ya Kita ganti Ini Ya 250 pol 10 mikro Ya Kita ganti Dengan yang baru Oke Kemudian Yang Menyuplik Ke arah AC Vertical Ini 35 470 Ya 35 470 Coba kita Ukur dulu Berapa mikronya Oke Ini Tinggal 39 Nah ini Ya 39 Ya Jadi jauh Surahku ya Inilah yang menyebabkan Bisa juga Menjadi Protect Ya Hidup mati Hidup mati Bisa juga Seperti ini Ya Harus tidak normal Oke Kita ganti Oke Sekarang kita ganti Yang baru 35 470 Elko Yang mengarah ke Tegangan AC Vertical Sini tempatnya Tadi yang 250 Ini Ini yang Sekarang Ke Supli ke Arah AC Vertical Ya Jangan lupa ya Kalau kebalik Meledak Jangan sampai Kebalik Jangan lupa Juga disolder ya Nanti Kalau tidak disolder Ditusukkan Protect lagi Sekarang Tinggal kita cek Juga Elko Yang Bagian Sini Kita cek Semua Ini Raku ya 35 1000 Ini Kalau diukur Tinggal 600 Jadi ini Keliatannya Bisiknya Bagus saja Tetapi Mikronya Sudah turun 35 Pol 1000 Mikro Jadi Kalau diukur Tinggal 600 Kita ganti saja Oke Raku ya Ini 35 1000 Kita ganti 35 1000 Oke Proses penggantian Elko 12 Kemudian 1035 Ya Itu saja Yang saya ganti Sementara Saya akan Coba Nyalakan Kira-kira Protect Protek apa Tidak 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 Saya coba Nyalakan Protek Apa Tidak Sudah Nyalakan Di sana Warna Apa itu Merah Kemudian Kita Tekan Dulu Kita Kita Lihat Nah Itu Sekarang Muncul Tulisan Sub Tulisan Sub Muncul Sekarang Sudah Cerah Sekarang sekarang kita ganti gosingnya ini kelihatannya sih masih bagus tapi mungkin udah jadul ya Coba kita ganti yang baru kalau masih merah berarti ada masalah lain Oke ragu ya penggantian gosing sudah selesai ini baru sekarang kita coba nyalakan lagi kira-kira tak toh sukan jreng nah bilangnya hilang Raya nah mantap ya ya ini permasalahannya ini kayaknya ini ini sedang ya jadi tambahnya ini mau ndak ini ada juga yang mau ada yang ndak ya kemudian ini volume kadang-kadang memuncul penuh ah ini minta diganti 12345 ini ya diganti semua aja 45 supaya bisa lebih enak juga dah ya kita ganti ini yang aslinya tercabut kemudian ini ya ini penggantinya raya nah nah teman-teman membutuhkan bisa sini banyak ya banyak kalau membutuhkan sini oke seperti ini kita pasang dulu ya penggantian tombolan switch switch kontrol namanya ini sudah kelar ya sekarang kita pasang kembali dan hidupkan kasih gambar Oke Raya gambarnya kincelong selesai ya mantap oke oke sederaku ya perbaikan TV kenyatakan sudah selesai ya dan insya Allah bayaran jangan lupa ya tonton awal sampai akhir dan jangan lupa juga di subscribe like share ya supaya teman-teman yang baru bergabung bisa mengikuti channelnya Nusantra elektronik Banyuang Oke Sahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam solder ini saudaraku selanjutnya itu ada pasien juga yang 50 inci plasma belum dikerjakan saya akan promo dulu promo-promo monggo yang mau ngerakit power sound system rumahan dan order ini ada juga spekker mobil build up ya JBL itu pendingin headsink ntar lagi meluncur yang 40 yang 3U40 ada 3U30 dan 2U dan jangkar juga ready ihu spekker 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 murah meriah ihu aku alisir dan mixer jadi ihu jangan lupa di sini ya 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 Terima kasih.